hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dia jauh metotorial dan di video kali ini kita akan menunjukkan proses cara bagaimana menempelkan rumbay untuk spray rumbay Excel atau spray rumbay Shanghai ya dan acara pemasangan si rumbay yang di samping ini ya yang di samping yang seperti di gambar langsung saja sekarang kita langsung ke videonya Bagaimana cara proses menempelkan atau memasang rumbay Excel atau rumbay Shanghai dan di sini saya sudah sediakan di sini ada bisbah bisbahnya ini kurang lebih tiga senti ya dan di sini saya sudah sediakan talikurnya talikurnya ini kurang lebih ini talikurnya yang lima mili ya dan di sini di sini udah ada garisnya di sini seperti biasa kalau misalnya kita cutting atau motong spray rumbay itu pasti disininya kita kasih di garis menggunakan pensil ya Kenapa di garis kalau tidak di garis nanti takutnya malah pasang rumbaynya itu bisa turun ke bawah ataupun naik ke atas jadi kita di sini ada garisnya gitu Oke dan langsung saja sekarang nih disebarnya taruh seperti ini tepuk ke sini terus kita lingkurnya ditaruh di atasnya seperti ini ya kemudian dibungkuskan nah dibungkuskan jadi seperti ini lalu setelah dibungkuskan ditaruh sini yang sudah kita garis ya di sini kemudian dijahit Nah kalau sudah nempel seperti ini ke sini nah seperti ini kita biarkan dulu nah kemudian kita ambil yang untuk si rumbay ekselnya ini nah rumbay ininya kita ambil Oke nah ini seperti ini rumbaynya ya Nah seperti ini ini untuk bagian luar dan seperti ini ini untuk bagian dalam dan rumbay ini kita pasang di sebelah kanan yang di panjang 200 nya ya dan kita tempel di sini kemudian kita pegang si bisban dan talikurnya di rapihkan dulu diratakan dulu ya setelah itu ini ditumpangkan di sebelah atasnya dan dijahit nah seperti ini nah seperti ini ya proses penempelan atau pemasangan rumbay Excel nah jadi seperti ini nih untuk bagian dalam dijahit ya ditempelkan ini untuk bagian dalamnya dan kalau kita balik nah kalau kita balik nah seperti ini jadi disini ada talikurnya ya jadi ada talikurnya seperti ini oke dan lanjut saja sekarang kita pemasangan dulu ya kita nanti tunjukkan hasilnya oke nah seperti ini ya prosesnya ini bisban ini talikur dibungkus nah seperti ini kemudian kita pegang dan taruh di kain spraynya yang sudah kita garis di sini ada garisnya ya sudah saya jelaskan tadi di belakang taruh seperti ini kemudian si rumbay nya ini atau si bempa Excel nya ini tinggal ditaruh di sini nah diratakan dulu kemudian kita tinggal penjahitnya nah seperti ini nah seperti itu ya di sini nih kita ukur dulu pas segini ya sampai di sudutnya ini kemudian kita jahit lagi seperti biasa bisbannya digunting-gunting pas di pojokannya ini atau pasti sudutnya ini biar memudahkan untuk membelokan seperti ini nah jadi si bisbannya ini gampang ditekukan kalau kita gunting-gunting dulu sedikit nah kalau udah seperti ini nih untuk si rumbay Excel sebelah kanan ini sudah selesai dan kemudian sekarang kita ambil rumbay yang untuk bagian bawah dan kebetulan spray ini ukurannya 160x200 dan kita sekarang mengambil bagian rumbay untuk di bagian yang lebar si spraynya ini yaitu ukuran 160 oke kita dianggalkan lagi seperti ini selamat menikmati oke dan rumba yang sebelah bawah yang di ukuran 160 nya udah kita pasang nah seperti ini hasilnya ya seperti ini sebelah dalemnya kurang lebih dan kita akan memasang si rumba XL nya yang sebelah kiri nah kita putar ke sini badan spray nya kemudian kita pegang si bisbannya dan telikurnya ini dan disamakan seperti tadi ya kemudian ini si rumba XL yang sebelah kiri ya ini yang terakhir seperti ini ya karang lebih modelnya kemudian kita tempelkan disini seperti tadi ya proses cara pemasangan oke dan ini pemasangan rumba yang bagian sebelah kiri atau bagian yang terakhir oh disini ada ikatan kita buka dulu dan prosesnya seperti ini oke dan kita sudah mau finish dan bisbannya kalau sudah sampai di sudut ini dipotong saja dan talikurnya juga ya sama dipotong saja oke dan ini bisa oke dan seperti ini prosesnya kemudian ini belum selesai ya kita akan menempelkan si rumba yang di bagian sudutnya bagian sebelah sini oke ini di sudut yang di bagian bawah ya oke dan ini rumba yang akan menutup di bagian sudutan bagian kaki sebelah bawahnya dan ditaruh seperti ini oke kalau sudah ditaruh disitu kemudian ini dijahitkan disini kemudian di putar ini disini nanti ya saya tunjukkan hasilnya ya yang agak bingung melihat prosesnya nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa ya pasti ini disampilkan disini ya bagian rumba yang kecilnya ini untuk menutup yang di sudut dan yang sebelah lagi juga sama ya nah lagi juga sama oke nah saya jelaskan ya ini fungsinya buat apa nah ini untuk tutup si bagian sudut ya dan ini bagian sungai jadi contoh seperti ini ya kalau saya contohkan di di meja mesin saya oke kita contohkan dulu nah seperti ini contohnya nah seperti apa sih seperti ini kali ya nah seperti ini nah seperti ini jadi yang dimaksud tadi saya pasang lapisan yang ini ini untuk bagian di sudutnya ini untuk bagian di sudutnya jadi bagian di sudut kasur dia ini akan menutup ke bagian spring bednya ya karena kalau misalnya nggak pasang ini nanti kan ini cuma nutup begini jadi si spring bednya itu kalau nggak pasang ini kelihatan nah kalau seperti ini nah seperti ini kurang lebih jadi si spring bednya ini tidak kelihatan nah jadi seperti ini ya hasilnya kurang lebih oke dan ini bagian yang di sudutnya nah ini kan di bagian di pinggir terus yang lapisan di dalam lapisan di dalam ini ini untuk menutup ke spring bednya nah seperti ini jadi dia ada lapisan di bagian dalamnya kemudian nanti disini tinggal dipasang pita oke dan kemudian di sudut yang sini kita pasang pita dulu ya kita pasang pita oke dan ini pitanya ini pitanya sudah kita buat nah seperti ini kalau ada yang mau proses cara pembuatan pitanya seperti apa silahkan komen di bawah dan kita tempelkan disini oke dan sebelah lagi juga sama ya dijahit oke ini selesai dijahit ya pitanya dan seperti ini hasilnya kalau kita pasangkan lagi disini nah seperti ini hasilnya nih coba kita pasangkan disini ya nah seperti ini ya hasilnya hasil pitanya kalau misalnya sudah kita pasang di kasur atau di spring bed nah seperti ini pitanya oke sekian ya video cara memasang rumba Excel dan semoga di video kali ini bermanfaat dan jangan lupa men-support channel ini dengan like, komen, share videonya dan subscribe dan sampai jumpa selamat menikmati